Saya melarang orang masuk Kristen, jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Contohnya itu Verdi Sambo, itu orang Kristen. Orang Kristen. Verdi Sambo itu melakukan kejahatan. Karena memang sudah banyak kebohongan-kebohongan yang sudah dia lakukan sehingga dia bertindak di luar batas. Kenapa? Sama karena dicontohkan, diajarkan di dalam kitab suci mereka. Jadi kitab suci mereka lah yang mengajarkan itu. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ngapain saya baca kitab tiap hari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Ngapain saya baca kitab tiap hari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga semua menjadi baik-baik saja sahabat Rasyalip. Dan semoga channel-channel seperti channel-channel Oten yang selalu saya hadirkan ini selalu bisa menghibur kita semua. Sahabat Rasyalip, betul sekali apa yang dikatakan oleh Deolipa gitu ya. Saya tiba-tiba teringat dengan apa yang diucapkan oleh Ahok atau BTP ketika dia dulu memimpin rapat pada saat dia masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dia pernah mengatakan bahwa Kristen ini adalah agama yang konyol sedangkan Islam itu adalah agama yang lebih realistis dibandingkan Kristen ya. Semoga ada beberapa sahabat Rasyalip di sini yang masih mengingat videonya waktu itu karena memang viral sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Ahok waktu itu. Nah beberapa hari yang lalu si Dialupa Yumara seorang pengacara pecatan berada ini juga mengatakan bahwa kalau saya banyak membaca Bibel bodoh saya nanti gitu kan. Kalau saya membaca Alkitab di hari bodoh saya nanti gitu ya. Ya semakin kesini, semakin kesini ketika kita itu mencoba untuk lebih jeli meneliti tentang apa yang disampaikan di channel-channelnya Oten ya. Katanya BAMTRI itu orang tulul emang nekat gitu ya. Ya ternyata benar memang. Sepertinya memang bodohnya itu nyata. Merdeka, merdeka, merdeka di goa di culo. Ya mungkin kebodohan itu tidak menjeneralisir kepada semua Oten-Oten ya. Hanya sebagian katakanlah seperti itu. Karena memang ketika kita itu melihat channel-channelnya Oten yang mungkin mereka itu lebih sering membaca Bibel itu malah semakin aneh-aneh tingkah lakunya. Kayak pastor Yusuf Manobulu itu kan. Pastornya dan narasumbernya itu lucu-lucu semua. Eran gue sama Chelsea ini. Kemarin dimantai sama Ibu kan. Nah berikut ini juga ada seorang wanita yang lucunya katanya dia itu jam 2 pagi bertemu dengan Yesus dan kemudian ngobrol dengan Yesus. Ya seolah-olah Yesus dengan dia itu kayak seperti teman saya dengan saya ngobrol di warung kopi. Kok bisa seorang hamba ya jika dia menganggap Yesus itu sebagai Tuhan ada obrolan-obrolan seperti obrolannya warung kopi gitu kan. Kan aneh ini. Iya jewek banyak tapi pertanyaannya lu ada satu nggak? Selain itu wanita ini tiba-tiba dia itu ngomong sendiri ya dan terlihat sangat aneh dan menurut saya ini menakutkan gitu ya. Karena tiba-tiba dia itu menepuk-nepuk dadanya, menepuk-nepuk bibir-bibirnya gitu. Wah luar biasa kalau kita lihat channel-channel yang seperti ini. Dan ini adalah hiburan bagi kita ya. Bersyukur sekali kita mengenal channel-channel Oten yang model-modelnya seperti ini. Jadi kita lebih banyak terhibur daripada kita membicarakan soal iman gitu ya. Jadi kita lebih baik mencari hiburan buat diri kita sendiri. Mari kita simak selengkapnya sahabat Tuhan Vila. Terima kasih dalam Tuhan kembali lagi saat pagi hari ini saya menyaksikan kesaksian lawatan dan pesan dari Tuhan. Tepat jam 2 subuh saya dibangunkan oleh Tuhan. Kepada anak-anak Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang percaya, kepada umat Kristian yang di seluruh dunia. Tuhan selalu ingatkan, aku akan datang segera, aku akan datang segera, aku akan datang segera, aku akan datang segera. Tuhan bilang, aku tidak bermain-main, aku akan datang. Tuhan bilang, ini hambanya, mulutnya aku urapi, dia dipenuhkan dengan roh kudus. Tuhan taruh di mulutnya perkataan-perkataan ales doyang dari Tuhan untuk disampaikan bagi umat-umat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Di akhir jaman, percaya, percaya. Bersama malaikat-malaikatnya. Ditomba Tasta, siapkan hidupmu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya, Jisus. Haromba Tahasa, ini hambaku, aku urapi dia, erhena sombara kana, orah masakia. Dah ku pilih, engkau sudah ku tetapkan untuk menjadi umat kesayanganku. Haleromba, staki halibara. Jisus, terhamba adalah Tuhan di panggungi. Setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar, turhambaras. Lewat media ini, arstera. Media ini, Tuhan pakai. Artesi, iriromba, hatirha, jesuari, karema. Istuhan merah, ini hambanya untuk menyampaikan isi hatiku, kata Tuhan. Isi hatiku, jangan kalian anggap remeh, sepele. Itu Tuhan yang bekerja, bukan dia yang berkata-kata. Tuhan taruh perkataan di mulutnya, untuk disampaikan bagi umat-umat Tuhan. Ardosti, mari datang padaku, datang kepadaku, kata Tuhan. Datang, 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 datang. Serhomba, serhomba, serhomba. Kelaromba, suak. Dikin apa? Erdikin apa? Kinaslah, harina. Sampai loncat-loncat begitu dia. Dan sahabat Tuhan Vilah, ini bukan saya mute ya. Jadi memang dia itu seolah-olah memakai bahasa isyarat atau mungkin bahasa roh kudus. Modelnya seperti itu. Jadi ini model-model bahasa roh kudus baru ini. Ini serius bukan saya mute, tapi memang dia itu tidak bersuara. Hanya menggunakan kode-kode kayak Sandi Morsi. Tuhan menaruh perkataan dalam mulut hambanya, Terhah. Dia menyampaikan tentang kedatangan. Umat-umatku, artes, untuk menyambut kedatanganku. Artes, sampaikan tentang kedatanganku. Artes, tidak boleh yang lain, tidak boleh yang lain, tidak boleh yang lain. Artikis, tohobah, artobah, tukarah, isurhambatah, irigirum, irigirum. Hilihan sangat mengasihi kita, siapapun saudara, yang mendengar, melihat, menonton video saya ini. Ini bukan direka atau dibuat-buat. Saya tetap digerakkan kudus. Ruh kudus. Luar biasa. Leluhi, 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 parhan daun. Urha gigi, habat duha. Tidak.